oke kali ini mau bikin apa mbak ini mau bikin jajanan dipakainya pisang gepeng pisang gepeng selain pisang gepeng bisa menggunakan pisang lain mbak bisa mas kayak pisang apa itu tanduk terus pisang raja nangka juga bisa sesuai selera aja ini murah cuma 4.000 rupiah 4.000 satu sisir ya Iya ini aja udah dipakai ntar mau dipotong aja jadi dua buat isian obat isian ya nih kalau udah dikupas semua mau disisihkan dulu Mas kamu bikin adonan kalau ini apa mbak ini santan dari kelapa yang diparut sendiri Mas mau ditambahin tepung beras manaknya capati ukurannya berapa 12 sendok makan Mas jadi kalau yang nggak punya timbangan bisa pakai ukuran sendok ini kurang lebih berarti 120 gram sebanyak 12 sendok makan ya ada campuran lain selain santan sama tepung beras terkasih tepung tapioca Mas tapi tepung kanji ya Iya kalau untuk tepung kajinya ukurannya berapa Mbak ini dua sendok makan aja nah kalau udah gula pasir gula pasir ya gula pasirnya empat sendok makan setelah itu panili berapa saset mbak dua saset aja nah yang terakhir itu garam Mas sepucuk aja Mas nggak usah banyak-banyak biar gurih ini kita aduk-aduk dulu biar nggak ada yang bergerindil ntar ini mau dimasak Mas dimasak Iya adonannya jadinya matang nah ini kalau udah diaduk-aduk bentuk seperti ini udah tidak ada yang bergerindil terus kita masak Mas ini dimasak kurang lebih sampai gimana Mbak sampai mengental Mas mental Iya sampai membentuk adonan kurang lebih berapa menit untuk masak santan ini kurang lebih paling tiga menitan Mas terus ntar dikasih sedikit warna makanan Mas warna makanan ya pasta pandan yang warna hijau Oh pakainya pasta terus kita uleni sebentar ntar kita mau bikin bentuk apa itu seperti stick-stick kayak gitu pakai apa itu plastik segitiga atau ntar kita kasih isian pisang tadi ini udah hampir mengental Mas hampir jadi kita aduk terus udah udah mengental itu ya Iya tiket kekentalannya kira-kira gimana sih Mbak sampai kalis Mas nah kalau udah jadi kayak gini Mas Nikita angkat nih kita pindahkan Mas ini udah gurih Mbak Iya ini gori dari kelapa yang bayar dari kelapanya Mas kelapa yang tadi diparut ya Iya selanjutnya kita kasih pewarna Mas itu apa Mbak sejenis apa ini pewarna makanan warna hijau muda pasta gitu Iya rasa apa jumbo pasta pandan iya tapi berapa tetes kurang lebih tiga tetes secukupnya aja Mas kalau misal warnanya masih kurang bisa ditambahin lagi Nah setelah agak mencampur langsung diadunin pakai tangan Mas biar lebih mudah kita gunakan sarung tangan-tangan dulu lalu tercampur rata seperti ini sisanya kita taruh di plastik segitiga Mas untuk dicetak nih warnanya udah merata ya Iya ini pakenya plastik segitiga Mas gini yang buat itu kayak bikin kue gitu ini buat pencetakannya pakai plus ini ya Iya kita masukin dulu ini berbudaya biar nggak tumpah-tumpah Mas ini dicetaknya bentuknya seperti apa Mbak ntar kita itu memanjang terus kita gulung penutupnya panjang Iya Mbak kalau untuk usaha ini Mbak modelnya berapa Mbak nah saya ini mah modenya 40.000 aja udah bisa jualan tapi model bisanya aja 4.000 ya Mbak maksudnya kerucut ya Iya Mas ini di majuin ini Oh penutupnya seperti ini Mbak Iya ini ntar tinggal di gunting di bagian pucuknya Mas Oh di bagian yang paling pucuk dikucuk Iya ini kita gunting bagian pucuknya Nah sebelum kita cetak kita siapkan dulu pisang yang tadi Mas ini kita pisangnya mau kita potong jadi dua kenapa kita potong belakangan itu biar nggak hitam Mas Oh biasanya kalau langsung dipotong terjadinya hitam nggak bagus pisangnya gitu Iya nah jadi ini kita potong dulu jadi dua bagian seperti ini enggak kenapa nggak memanjang mbak potongnya Mbak yang terlalu panjang Mas marketingnya Mas kayak gini kalau satu pisang harganya juga beda Mas jadi memanjang lonjong gitu ini kita potong-potong kalau kita kita coba ya Mas kita coba ya jadi kurang lebih itu 6 kali ini mas 6 kali garis nah kalau udah ini pisangnya kita tempelin disini mas terus kita gulung gulung oh seperti itu mbak iya ini kita pindahkan dulu lucu ya bentuknya mbak iya unik mas ini kalau untuk harga mbak ini per pisisnya dijual berapa satunya 2.500 1.2500 iya cukup terjangkut juga ya tapi kalau misal beli banyak itu buat isian box kita jual satunya 2.000 berarti kalau parte besar 2.000 iya misalnya langsung ditempelin di atas ini ya ya tempelin aja mas terus di gulung gulung wah ini unik nih kayaknya belum ada kayak gini ya mbak belum ada mas tuh bisa ngajus 1 bagi 2 mbak kalau awal cerita tau resep ini itu gimana mbak kok bisa punya ide bikin jajanan seunik ini mbak pertama itu bikin jajanan kayak gini kan biasanya cuma pakai daun aja mas oh iya pakai daun pisang gitu ya cuma dibungkus-bungkus aja terus kata saya kok kurang menarik gitu mas benar terus kita coba pakai ya cuma dikasih apa sih pewarna aja tapi kok ya masih sama aja kayak gitu nah terus kita coba pakai cetakan kayak gini alhamdulillah jadi bisa buat ide jualan mas variasi terbaru ya iya yang penting kita kreatif aja mas kreatif akan menghasilkan cuan cuan ya mbak benar kalau 300 ribu model keseluruhannya kita itu 80 ribu 80 ribu iya ya guys model 80 ribu dapat 300 ribu ini ini suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan sekali modelnya ini pisang sama tepung ya mbak iya ini bisa menghasilkan cuan yang sebanyak ini guys jadi bagi kalian yang mau sudah seperti ini silahkan ya mbak ya silahkan bisa dicontoh resepnya resepnya sangat mudah sekali untuk dibikin pedagangnya baik hati sekali kasih resep dengan cuma-cuma ya yang penting mau capek aja mas capek sama kreatif tentunya ya mbak ya iya orang namanya orang jualan saingan pasti banyak apalagi kalau tahu jualan kita itu rame pasti pada pengen ikut jualan kayak punya kita benar-benar mbak tuh model dip model plotot-plotot aja dapat uang ya mbak enggak kreatif kreatif itu sangat emang sangat menjanjikan sih kita jualan yang mending yang minim pesaing ya mbak tentunya ya kalau kita jualan udah banyak pesaing ngapain benar-benar jadi kreatif yang paling utama ya mbak iya tuh kasih pisang terus digulung pakai ini ya mbak ya sarokan ya gulung ini setelah habis ini mbak diproses selanjutnya apa tuh dikukus mas oh pengukusan iya itu proses yang telahir iya tuh kalau jualan seperti ini banyak yang suka ya mbak iya mas ini orang tua dewasa anak kecil pada suka mas jadi ini suatu usaha yang enggak kenal musim ya mbak iya enggak cuma lagi rame ntar laku keras ntar tau-tau sepi sama jebu oh mas ini dilipet 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 doang di tempat doang ini bentuknya seperti ini cantik sekali bentuknya pengukusan dilapesin daun pisang ya iya kalau udah kita mau olesin minyak mas olesin minyak iya biar enggak lengket mas olesin minyak di olesin minyak iya proses pengukusannya kasih jarak mas kasih jarak biar enggak nempel untuk waktu pengukusannya ini kurang lebih 15 menit sampai 20 menit pengukusannya kurang lebih tadi berapa? 15 menit sampai 20 menit ini cukup lama cukup lama berarti ya mbak iya ini biar matang dari pisangnya juga matang adonannya juga lebih matang mas walaupun tadi tidak dimasak benar-benar kita tunggu terapa tadi mbak 15 sampai 20 menit setelah 15 menit kita lihat hasilnya sudah matang mas sudah matang ya mbak iya ini kita angkat satu persatu langsung ditaruh di minta ini mbak iya biar langsung dikemas mas tapi jangan langsung ditutup masih panas gitu ya iya biar dingin dulu setelah ini mbak dikasih oh kelapa parut ya ini akan lebih gurih dan lebih enak enak ya mbak tadi dijual harganya berapa mbak 2500 2500 dapat makanan seenak ini ya ini kalau kayak gini kuat berapa lama mbak satu hari satu malam mas satu hari satu malam kalau di kulkas malah tambah enak gitu ya tambah lama apa gimana tuh kalau di kulkas kalau di kulkas keras mas keras iya yang penting itu kelapanya aja itu dimasak mas kelapa ini harus dimasak dulu di kukus dulu di kulkas iya iya uh enak sekali ya terima kasih selamat menikmati